Para subscriber, para penonton yang mempunyai putra-putrinya Disekolahkan di Madasah, baik itu di RA, di MI, MTS, dan MAH Nah ini Alhamdulillah bantuan kuotanya sudah mulai masuk Mungkin kalau di Kemen Mikbud sudah dari kemarin masuknya Nah ini juga di kita berarti mulai masuknya yaitu bulan Desember Nah menurut kemarin-kemarin itu katanya kita akan mendapatkan kuota gratis dari pemerintah Kuota belajar itu adalah 3 bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke Selamat berjumpa kembali dengan channel Degun Pamili Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu, selalu dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Pada kesempatan ini saya akan memberikan atau menyampaikan atau meneruskan sebuah informasi dari Pendis Kemenang Republik Indonesia Yang berhubungan dengan bantuan kuota internet untuk belajar siswa-siswi yang belajar di Madrasah Baik itu RA, MI, MTS, dan Madrasah Alia Oke langsung saja kita let's go ke TKP Kita buka seperti biasa Google Chrome Nah ini ya teman-teman Ini adalah Berita ya ini Jumat ya 4 Desember 2020 Nah ini beritanya tanggal berapa nih ada di sini ya Selasa nah ini Nah ini perhatikan ya teman-teman Atau para subscriber Atau kebetulan para orang tua Ya yang mempunyai siswa-siswi Yang menyekolahkan di Madrasah Ya baik itu DRA, MI, MTS, atau Madrasah Alia Nah ini sudah Masuk ya Bantuan kuota Data internet untuk belajar Nah ini Beritanya ya itu tanggal 1 Desember Ya 2020 ini sudah Beberapa hari yang lalu Bantuan jutaan paket data internet PJJ ya Apa ini PJJ itu jarak jauh ya Pembelajaran jarak jauh Madrasah mulai disalurkan Nah ini masuknya ke Nomor-nomor siswa Itu berpariatif ya Ada yang tanggal 1 Katanya ada yang tanggal 2 Kita bacakan saja ya Jakarta Bantuan paket data internet Untuk pembelajaran jarak jauh Atau PJJ Bagi siswa RA dan Madrasah Mulai disalurkan Nah maksud Madrasah di sini Yaitu Madrasah Ibtidaiyah Madrasah Sanabiyah Dan Madrasah Aliyah Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Atau KSKK Maaf ada suara motor banyak ya teman-teman Madrasah Ahmad Kumar Mengatakan bahwa Provider paket data hari ini Mulai menginformasikan Proses pengiriman bantuan Kepada penerima Ya Allah Surah motor banyak sekali nih Total ada 7.635.376 paket data Sebesar 35 GB Bagi siswa MI, MTS, dan MA Serta 20 GB Bagi siswa RA secara bertahap akan disalurkan Nah ini katanya ya Secara bertahap akan disalurkan Dalam rangka mensukseskan pembelajaran jarak jauh Maka Mana tadi ya Oh ini ya Maka nomor Anda akan mendapatkan Bantuan kuota data internet Dari Kementerian Agama RI Lanjut Umar Membacakan pesan dari Provider yang dikirim ke nomor handphone Para penerima Menurut Umar Mereka yang hari ini sudah menerima Pemberitahuan Paket datanya akan diinjeksi Pada Rabu besok Atau Kamis Lusa Nah ini katanya ya Kalau sudah ada pemberitahuan itu Akan diinjeksi Diinjeksi itu artinya Diberikan paket kuota data Kita lakukan bertahap Insya Allah kuota data tersebut Besok sudah masuk ke nomor penerima Para siswa RA dan madrasah Umar menambahkan Ada dua jenis bantuan Yang diberikan untuk PJJ Siswa RA dan madrasah Yaitu paket kuota data Dan kartu perdana Paket kuota diberikan Untuk siswa yang sudah memiliki Kartu seluler Yang aktif Kepada mereka Tinggal diinjeksi paket datanya Kartu perdana Kata Umar Diberikan kepada siswa Yang belum memiliki Kartu seluler yang aktif Mereka sudah didata oleh Operator RA dan madrasah Kartu akan diberikan Sesuai provider Yang mereka pilih Hari ini Provider mulai Mendistribusikan Kartu perdana Ke RA dan madrasah Ini kata Bapak Umar Direktur KSKK Bantuan PJJ ini Diharapkan dapat Menguatkan proses pembelajaran Di RA dan madrasah Berbasis digital Secara Serta meringankan Beban orang tua siswa Lanjutnya Nah ini Rekap pengajuan Kuota internet siswa RA dan madrasah Tahun 2020 Nah ini yang pertama Adalah Indosat Nah ini Persentasenya adalah 15 per persen Terus yang kedua SmartPen Ya ini Persentasenya 12 persen Ketiga Telkomsel Nah ini Telkomsel Paling gemuk Ya ini Persentasenya 40 persen Terus 3 Ya kartu perdana total Yaitu 6 persen Terus juga yang terakhir adalah XL Ya kartu perdana ini semua Ya Dari nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah Kartu perdana Totalnya yaitu 28 persen Ini Ya mudah-mudahan saja Bagi siswa-siswi Yang Sekolah Atau yang belajar di madrasah Ini Sudah apa Mudah-mudahan bisa memanfaatkannya Ya bantuan kuota Yang saya rasakan Ya dari kemarin-kemarin Banyak dari mereka yang bertanya Pak Kapan katanya bantuan itu Pak Kapan katanya bantuan itu Nah ini sekarang Ini jawabannya ya Teman-teman Adek-adek ya Yang belajar di madrasah Sanawiah Di madrasah Alia Nah ini Ya jawaban dari Direktur KSKK Ya Bapak Umar Bapak Haji Umar Nah ini Ya berdasarkan di lapangan Untuk kartu ini Ya kartu perdana Ini madrasah saya juga Belum menerima Ya Ini karena Kenapa ya Mungkin karena Jarak ya Antara Jakarta Dengan Bung Bulang Ya yang begitu jauh Ratusan kilo Ratusan kilometer Nah seperti itu Salah satunya mungkin Ini ya Terus Nah khusus di madrasah saya Mungkin juga di madrasah Teman-teman juga Ya Tidak terlalu jauh berbeda Nah itu hampir 75% Ya hampir 75% Itu yang didaftarkan Siswa itu adalah Kartu perdana Atau kartu yang baru Ya 20% nya adalah Siswa Siswi yang sudah memiliki Kartu yang aktif Dari kemarin Cuman Nah khusus di madrasah saya Ini juga ya Ini 100% Ya Hampir 99% lah Mungkin atau 99, sekian persen Adalah anak-anak itu Menggunakan kartu Telkomsel Makanya disini juga Ya Nah ini Untuk paket Kartu perdana Ini Ini kan Ini rekapan seluruh Indonesia Ya Dari Sabang sampai Merauke Nah ini juga 40% Berarti Hampir di semua Daerah Atau wilayah Mungkin Telkomsel itu Sudah Ada Ya Dan jaringannya Bagus Nah seperti ini Ya Nah ini juga Ini secara nasional Ya teman-teman Telkomsel juga Ini Apa Peringkat ke satu Ini presentasinya Yaitu 40% Nah bagi para subscriber Degun Family Atau kebetulan ada Sekarang yang Apa Mampir Ya Ke channel Degun Family Kebetulan Mempunyai Putra-putri Yang Belajar Di Madasa Nah ini adalah Kabar Terbaik Atau kabar-kabar Yang menggembirakan Jadi silahkan Cek Ya Apakah sudah masuk Ke Nomor Apa Nomor kartu Siswa Apa Nomor kartu Putra Putri Ibu Ya Semuanya Atau belum ini Bisa silahkan Dicek Nah kebetulan Di Madasa Saya juga Ada beberapa Ya Kenapa harus Diceknya Ada beberapa Siswa Yang kartunya Tidak aktif Jadi katanya Keterangannya Di sana Seperti Di video Kemarin Yang saya upload Itu ada Keterangannya Jadi kartu Tidak aktif Atau kartu Tidak ditemukan Nah kalau Ada Keterangan Seperti itu Di E-Ponsel Madasa Nah ini Harus segera Atau secepatnya Para operator Menginformasikan Kepada siswa Siswinya Untuk Mengganti Kartunya Apakah mau diganti Dengan nomor Yang baru Atau mau Dengan kartu Perdananya Saja Nah kemungkinan Kalau misalkan Diganti dengan Nomor baru Itu Bisa Ya itu juga Atau misalkan A kartu Perdananya Bisa Diusulkan Kartu Perdananya Dan ingat Bagi para operator Madasa Harus nanti Kalau misalkan Merubah Itu harus kita Upload lagi SPTJM Yang baru Jadi jangan SPTJM Jangan dibiarkan Yang kemarin Jadi harus Upload lagi Yang baru Itu ya Menurut Atau petunjuk Di Juknisnya E ponsel Madrasah Nah ini ya Para subscriber Para penonton Yang Mempunyai putra putrinya Ya Disekolahkan di Madrasah Baik itu di RA Di MI MTS Dan MA Nah ini Alhamdulillah Ya Bantuan kuotanya Sudah Mulai Masuk Ya mungkin Kalau di Kemen Mekbud Sudah dari Kemarin Ya Masuknya Nah ini juga Di kita Berarti mulai Masuknya Yaitu bulan Desember Nah Menurut Kemarin-kemarin Itu katanya Kita akan Mendapatkan Kuota gratis Dari pemerintah Kuota belajar Itu Adalah 3 bulan Ya 3 bulan Nah jadi mungkin Ini Perhitungan pertama Ya di Desember Berarti Januari Februari Itu Masih Akan Apa Belajar jarak Jauh Ya Kalau Kalau diindikasikan Seperti ini Ya Jadi Masih akan Belajar jarak Jauh bulan Januari Februari Nah seperti itu Nah yang 35 Gigabyte Ini Ya Khusus Di Tingkat MTS Dan Madrasah Aliyah Ya Madrasah Sanawiyah Dan Madrasah Aliyah MI Nah ini katanya 30 ribu Eh 30 ribu 30 giga Kuota belajarnya 5 giga Kuota regulernya Nah itu jadi Mengfaatkan Semaksimal mungkin Ya Se Efektif mungkin Ya untuk Kuota belajar Jadi Ada ketentuannya Ya teman-teman Apabila katanya Di bulan pertama Tidak habis 1 giga Nanti di bulan kedua Ketiganya Tidak akan mendapatkan Jadi Kemungkinan itu Dianggap Tidak digunakan Jadi Memfaatkanlah Semaksimal mungkin Ya Habiskan Itu yang 35 giga Itu per bulan Ya karena Kemungkinan ini Tidak akan ada Istilah Akumulasi paket Ya Jadi Kalau misalkan Satu bulan habis Ya habis Hangus Ya walaupun Ada Tersisa paket Datanya Atau tersisa Datanya Nah itu saja Mudah-mudahan Ini sekilas Berita Atau informasi Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dan mudah-mudahan Bisa sedikit Mencerahkan Khususnya Bagi para Subscriber Para penonton Degun Pamili Yang mempunyai Putra-putrinya Ya yang Sekolah Di Madrasah Ya baik itu Di RA Apa Di RA MI MTS Dan Madrasah Aliyah Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Ingat Bagi yang Belum subscribe Ya Belum subrek Silahkan subrek dulu Degun Channel Apa Channel Degun Pamili Ingat Jangan lupa Bahagia Hari ini Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh